Oke teman-teman langsung saja kita siapkan dua batang koloba jaringan ukuran 2x4 lalu kita garis ya lalu kita garis tengah ya teman-teman ini nantinya akan kita gerinda Oke kita gerinda dulu nih teman-teman kita gerinda tiga sisi ya teman-teman bagian sisi yang paling belakang nggak usah lalu kita tekuk seperti ini teman-teman Nah oke mantap teman-teman lalu setiap sisinya kita gunting ya teman-teman dengan menggunakan gunting baja ringan Oke teman-teman lalu kita tekuk ya seperti ini teman-teman dengan menggunakan tang kombinasi di tiap sisi yang kita potong tadi lalu kita rapikan ya teman-teman bagian ujung yang tajam Oke teman-teman lalu kita bor dengan bantuan menggunakan bor gerinda lalu kita paku ripet dan menggunakan mesin ripet gun ya teman-teman dan tentunya tidak lupa kita ukur dengan penggarisiku teman-teman lalu kita bor bagian belakangnya ya teman-teman untuk bagian belakang kita gunakan cukup 2 paku ripet ya teman-teman jadi sama sama yang bagian sebelumnya 2 ripet jadi total 4 paku ripet yang kita gunakan ya teman-teman oke teman-teman mantap hasilnya nih teman-teman ya kan oke teman-teman lanjut cara yang kedua nih teman-teman kita garis ya teman-teman kali ini kita garisnya menyilang ya teman-teman karena kita sistem kros yang dimasukkan ke dalam teman-teman nah bagian yang kita silang ini akan kita gerinda nih teman-teman mata gerinda yang digunakan kali ini dengan kekebalan 1 mm ya teman-teman kita cari yang tipis biar kita sesuaikan dengan ukurannya oke teman-teman hasilnya akan seperti ini lalu kita buka ya teman-teman kita buka seperti ini dengan menggunakan tang kombinasi dan jangan lupa ya teman-teman bagian yang ujung yang tajam ini kita potong lalu kita coba masukkan ya teman-teman caranya seperti ini emang agak keras dia pelan-pelan nah kita ukur sesuaikan saja ya teman-teman lalu kita bor ya teman-teman dengan mesin bor kita paku repeat dengan cara menyilang ya teman-teman oke lalu kita paku repeat ya teman-teman iya sebaliknya kita bor lagi dan kita paku repeat kembali dengan cara menyilang ya teman-teman biar kekuatannya lebih mantap lah oke seperti ini teman-teman hasilnya mantap oke teman-teman cukup sekian dulu video kali ini dari aneka hobi kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati